Ini secara winung betul kan disini padahal kan Jangan masing-masing lakam-lakam Proyek pembangunan ruang laboratorium sekolah menengah atas negeri atau SMAN Kabupaten Seluma yang dikerjakan Sipe Jaya Intan Dengan nilai kontrak sebesar 1 miliar 699 juta 59.173 rupiah 60 sen Dengan sumber dana alokasi khusus atau DAK tahun anggaran 2021 Selain terkesan seperti proyek siluman dan pekerjaan fisiknya diduga asal jadi Para pekerjanya juga sama sekali tidak dilengkapi dengan APD atau alat pelindung diri Sebagaimana ketentuan permenaker trans Berdasarkan hasil investigasi kelapangan Meski menurut informasi pembangunan ruang laboratorium dibangun di 4 SMAN yaitu SMAN 5 Desa Kembang Mumpo SMAN 9 Desa Jambat Akar Kecamatan Semidang Alas Maras Dan di SMAN 4 Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Tetapi jika dikalkulasikan dengan jumlah dana yang mencapai sebesar 1,6 miliar lebih Sama sekali tidak masuk akal sehat Apalagi yang di SMAN Desa Lubuk Kebur Kecamatan Seluma Timur Menurut kepala sekolah yang dikonfirmasi terpisah Mengatakan Bahwa di sekolah yang dipimpinnya tidak ada pembangunan apapun Sedangkan pembangunan fondasi dari tiang ke tiang Selain galiannya tidak begitu dalam Juga sama sekali tidak menggunakan pasir uruk Dengan kata lain Batu bulat yang digunakan hanya diletakkan begitu saja di atas tanah Sementara besi tiang sama sekali tidak menggunakan pembesian cakar ayam Atau paling tidak diikat menyatu dengan besi slopecor Karena di atas fondasi juga sama sekali tidak ada slopecor Artinya Pembesian tiang pada bagian bawah juga hanya diletakkan di atas tanah Sama seperti batu fondasi Kami hanya pekerja harian Jadi kami hanya bekerja sesuai dengan perintah bos Ungkap beberapa pekerja Ironinya Seluruh pekerja yang dipekerjakan oleh CP Jaya Intan Dengan alamat jalan WR Supratman Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Tidak seorang pun yang dilengkapi dengan alat pelindung diri Padahal perusahaan wajib memberikan cuma-cuma kepada pekerja Karena manajemen keselamatan kerja merupakan item pekerjaan Yang dananya tersedia dan menjadi satu kesatuan dengan dana proyek Dugaan korupsinya kuat sekali Sebab selain dana manajemen keselamatan kerja atau APD yang diyakini tidak dibelanjakan Fisik proyeknya juga terindikasi tidak dikerjakan sesuai RAB atau rencana anggaran biaya dan spek Untuk itu, kami berharap aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian Agar melakukan penyelidikan terhadap proyek yang dibiayai dengan uang negara tersebut Ujar beberapa pengurus LSM setempat Yang meminta tidak disebutkan namanya Dengan alasan diantara merela ada yang tinggal di desa lokasi pembangunan Rabu 24 November 2021 Hanya saja, baik pengawas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Maupun pelaksana dari Sipe Jaya Intan belum berhasil dikonfirmasi Karena menurut para pekerja mereka sangat jarang sekali datang ke proyek Dari Kabupaten Seluma Metro Update TV Hapikin melaporkan Selangkap-selangkap 4, artinya dengan 4 gedung itu kan ini sudah tahu Ah, ini sudah tahu Termasuk, dimasuk, 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 dimasuk Nampak, putus, kontrak kan, putus Nanya benar, gak mau diilu dan diambat akal, itu yang benar Sumuran, aduh, sumuran ini Aku belum, dimasuk, cuma ada kawan ini, aduh, dimasuk 12 cm Dia duluan Bagi ini, sudah ada pulang, ya? Gue pergi, baru juga beri ya Dari foto, wah ya Ini dah, yes, masuk Masuk, maksudnya, masuk bro Sudah tentu TV ini Terima kasih Terima kasih